Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semuanya, kali ini kita akan belajar Photoshop dasar atau untuk pemula yaitu membuat objek ketupat Langsung saja, kita membuat file baru disini Misalkan kita pakai ukuran A4, pilih International Paper Kemudian size-nya, pilih A4 Oke Selanjutnya, kita buat objek yang bentuk kotak dulu Menggunakan Rectangular Markway Tool Kemudian, dengan menekan Shift pada keyboard Kita tarik, klik kiri ditahan seperti ini Sehingga ukurannya akan selalu proporsi atau membentuk ukuran persegi Kemudian disini, kita membuat layer baru Di layer baru ini, dengan menggunakan Pine Bagget Tool Kita kasih warna Nah seperti ini, kemudian gunakan Ctrl T Kemudian disini kita tekan Shift pada keyboard Kursor diarahkan di bagian pojok seperti ini Kemudian kita bisa drag dengan cara menahan klik kiri Kemudian kita arahkan Nah seperti ini Lalu sudah selesai, kita centang Selanjutnya, hilangkan seleksinya dengan Ctrl D Kemudian disini kita bisa memberikan gradasi warna pada objek ini Dengan cara memilih efek Gradient Overlay Kemudian kita pilih yang gradient ini Bisa di klik Selanjutnya, di bagian hitam ini Kita ubah warnanya menjadi warna hijau Kita pilih yang agak tua sedikit Kemudian kalau sudah, klik OK Selanjutnya, yang bagian bok putih ini Kita ubah warnanya menjadi hijau lebih mudah Nah seperti ini Kalau sudah, bisa di OK Selanjutnya, untuk bagian angle-nya ini Derajat kita buat menjadi 120 derajat Kalau sudah, bisa di OK Selanjutnya, disini kita bisa duplikat untuk objek kota ini Untuk cara cepatnya, kita bisa menggunakan Move Tool Di Move Tool ini, kemudian tekan ALT pada keyboard Nah sampai kursornya berubah seperti ini Kemudian kita bisa tarik ke bawah Dengan cara menahan klik kiri Nah, otomatis dia akan terduplikat Kalau sudah, dilepas Kemudian disini Untuk warna hijau ini Kita ubah menjadi warna coklat Kembali memilih gradient overlay Yang bagian atas ini Atau kalau disini tampilannya di bagian kanan Kita ubah menjadi coklat yang mudah Kemudian, yang bagian kiri ini Kita ubah menjadi coklat tua Nah, seperti ini Kalau sudah, OK Kalau sudah seperti ini Kita lanjut dengan cara menduplikat semuanya Jadi, duplikatnya bisa seperti tadi Diarahkan di Move Tool Kemudian, tekan ALT pada keyboard Tinggal kita tarik seperti ini Kemudian, yang bagian atas ini juga Layarnya dipastikan di bagian ini Kemudian, tekan ALT kita tarik Selanjutnya Langsung saja Untuk bermudah Kita lakukan seperti yang awal tadi Ini juga Kemudian, disini kita bisa membuat objek baru lagi Dengan cara memilih Pen Tool Kemudian, di bagian menu atas ini Kita pilih yang Path Bukan yang Shape Kalau Shape ini langsung membentuk objek Kalau Path ini nanti Kita bisa membentuk seleksi Jadi, pilih yang Path Kemudian Langsung kita klikkan Titik awal disini Selanjutnya Kita klik titik disini Dengan menahan mouse kiri Kemudian, kita arahkan Sehingga, dia membentuk lengkungan Selanjutnya, juga seperti itu Terus, kita arahkan ke atas Kemudian, disini Nah, tinggal kita Menyatukan ini ya Terus, kemudian ini kalau Pengen langsung diarahkan Kita tekan ALT Nah, kita arahkan seperti ini Kemudian, kita klik Nah, selanjutnya Tinggal menseleksi dengan cara Klik kanan Make Selection Atau kalau tidak muncul Kita bisa menggunakan ini ya Menu Selection Nah, kita klik Nah, fiturnya kita kasih 0 Kemudian, OK Nah, selanjutnya Kalau sudah terseleksi seperti ini Kita buat Layer baru Kita taruh di atasnya Background paling bawah ini Buat layer baru Kemudian Menggunakan Pen Backet Tool Kita klik Nah, selanjutnya Hilangkan seleksinya dulu Dengan Ctrl D Selanjutnya Kita pilih Salah satu layer ini Untuk sebagai contoh gradasinya Dengan cara Tekan Move Tool ini ya Kemudian, kita seleksi Nah, ini berarti Kemudian, kita klik kanan Pilih Copy Layer Style Kemudian, kembali ke layarnya ini Klik kanan Paste Layer Style Nah, otomatis dia Akan membuat gradasi Seperti yang telah kita kopikan Sebelumnya Kemudian, kita bisa Duplikat layarnya ini Duplikat layar Nah, selanjutnya Duplikatnya ini Kita perkecil Dengan Ctrl T Nah, kita perkecil Kemudian, kita centang Selanjutnya Kita pilih lagi Layar yang ini Gantian Gantian coklat maksudnya Gantian coklat Untuk Gradasinya Copy Layer Style Kemudian, kembali ke layarnya Kita paste Layer Style Nah, kemudian Di sini Dengan Ctrl T Kita bisa Arahkan Nah, seperti ini ya Kalau sudah Bisa di Tentang Nah, selanjutnya Kita bisa Posisinya ya Agak Biar lebih Apa Lebih bagus lah Kita seleksi Deduanya Ctrl T Kita ubah Seperti ini aja Kalau sudah bisa Ditentang kembali Kita bisa Zoom dulu Kita zoom Tinggal membuat Object di bagian Atasnya ini Kembali memilih Pen Tool Pen Tool ini Kita membuat Object Titik awal Kita pakai Di sini Selanjutnya Kita lengkungkan Di sini Nah, seperti ini Nah, kalau sudah Kita gabungkan Kembali Selanjutnya Pilih Selection Kembali kita Membuat Layer baru Di sini Kita pilih Layar baru Buat layar baru Kemudian Kita kasih warna Dengan Pen Tool Nah, kemudian Tadi kita Copy yang coklat Gak apa-apa Kita pakai yang coklat Dulu Paste style Nah, kemudian Hilangkan seleksinya Dengan Control D Selanjutnya Di sini Kita tinggal Duplikat Nah, bisa Di duplikat Layar Kemudian Pilih Move Tool Cari gradasi Yang warna Hijau ini Kemudian Kita kopikan Selanjutnya Kembali ke sini Kita Paste layer style Kemudian Gunakan Control T Kita Arahkan Tinggal Nah, seperti ini Kita arahkan Kalau sudah Bisa Dicentang Selanjutnya Pakai Zoom in Fit on screen Nah, seperti ini Atau mungkin Coklatnya Di balik Di bagian atas Juga bisa Jadi yang bawah Warna Hijau Tinggal kita Ke layarnya Kemudian Ini tadi Dipastikan Yang hijau Nah, ini Kebalik Yang ini Ambil Kopi Layar Yang coklat Kemudian Kita pastikan Di Warna Yang atas Ini Oke Seperti ini Kalau sudah Mungkin Biar layarnya Tidak Kelihatan Banyak Karena Ini Layar Satu-satu Semuanya Tadi Kita Seleksi Semuanya Untuk Layarnya Dengan Menekan Shift Pada Keyboard Kemudian Kita Klik Layar Yang Paling Bawah Ini Kalau Sudah Bisa Langsung Di Merger Layar Atau Jadikan Satu Atau Mungkin Dijadikan Satu Folder Saja Dengan Cara Memilih New Group From Layar Kita Kasih Nama Ketupat Oke Jadi Layarnya Bisa Lebih Tertata Mungkin Cukup Sekian Tutorial Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Kurang Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh